Pemirsa, selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures. Berjumpa lagi dengan saya, Gatot Susanto. Kali ini kita meliput mal di Jakarta dalam periode social distancing atau PSBB. Ini hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020. Jadi saya berada di Sinayan City. Kondisinya memang sangat baik, artinya sesuai dengan anjuran pemerintah agar tidak keluar rumah jika tidak sangat perlu. Jadi ini bukan menyerangkan Anda untuk ke mal ya, jangan salah. Jadi Anda tetap harus stay at home. Tetapi jika Anda sangat perlu untuk belanja sesuatu, maka beberapa mal sangat kondusif, sangat suasananya tidak terlalu rame. Dan bahkan sangat disiplin ya, tenannya tempat makan juga disiplin, jaga jarak. Kemudian di toilet juga ada pembatasan orang ngantri, ada stikernya. Bahkan dua kali saya ketahui disensi ini tidak ketemu orang lain. Artinya hanya petugasnya, jadi cukup kondusif. Dan semua memakai masker. Klien toko di mall kebanyakan justru memakai masker dan face shield. Jadi kita tunjukkan sekitaran ya. Jadi ini kita keliling mall sebentar saja. Untuk menunjukkan bahwa memang cukup membanggakan masyarakat kita di Indonesia, di Jakarta khususnya. Dalam hal disiplin social distancing. Jadi tidak rame. Tetapi ekonomi masih bisa bergerak, tidak mati sama sekali. Jadi ini baik menurut saya. Karena kalau semua orang benar-benar tidak boleh kemana-mana bisnis tutup, maka resesi ekonomi sudah di depan mata. Jadi ini memang sepi, tidak seperti biasanya. Tetapi minimal ekonomi bergerak. Dan ketika kita ada keperluan yang mendesak untuk membeli sesuatu, kita masih merasa nyaman karena bisa menjaga jarak dengan aman. Jadi tidak terlalu berdekatan dengan orang, tidak terlalu rame. Di beberapa mall yang lain bisa jadi rame. Karena kami hanya men-survey Plaza Senayan dan Senayan City. Jadi hanya dua tempat ini yang kita survei yang memang suasananya kondusif, tidak terlalu rame. Ini kita syuting lagi nanti keliling. Ya ini di lantai dua ya, kalau tidak salah. Lari dari lantai empat. Kita turun dua lantai. Dan pemirsa bisa melihat sendiri kondisinya memang tidak terlalu rame. Jadi masih sangat nyaman lah. Membanggakan masyarakat Jakarta sangat disiplin untuk stay at home dan itu bagus. Ini tidak mengundang Anda untuk ke mall ya. Jangan salah Anda tetap harus stay at home. Hanya keluar rumah jika sangat perlu. Jika Anda perlu belanja kebetulan sehari-hari atau perlu membeli sesuatu. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.